selamat menikmati Buku ini berisi kalimat tanya-jawab tentang berbagai macam anak hewan Buku ini juga salah satu contoh predictable book jenis Q&A atau question and answer yang artinya kalimat tanya dan jawab Nah, maksud dari kalimat tanya-jawab ini adalah dalam buku tersebut, isi yang mengandung cerita hanya berbentuk kalimat tanya dan kalimat jawab dari awal cerita hingga akhir cerita dan biasanya, buku prediksi yang berjenis Q&A ini, kalimat tanyanya itu selalu sama untuk lebih jelasnya, simak penjelasan tiap halaman yang berikut ini Oke, kita mulai Yang pertama, untuk cover dari buku WSWDMA ini sendiri adalah seperti ini ya teman-teman bisa di lihat di samping Nah, ketika dibuka dia akan ada satu cover lagi dalamnya Nah, kemudian selanjutnya ada gambar anak hewan dengan tulisan di bawahnya tulisannya Q&A yang artinya aku ini anak hewan apa seperti itu Nah, kemudian jika dibalik maka akan ada gambar anak hewan tersebut bersama dengan indonya yakni anak hewan buru hantu dan indonya dan selanjutnya, di sebelahnya ada gambar anak gajah dengan keterangan tulisan yang masih sama seperti halaman sebelumnya yaitu WSWDMA yang artinya anak hewan apakah aku dan jawaban yang berkaitan dengan anak gajah ada pada halaman berikutnya di baliknya seperti ini nah, disitu ada gambar anak gajah bersama dengan indonya selanjutnya, di samping gambar gajah ada gambar anak hewan lain berbeda namun tulisan kalimat dari bukunya itu sendiri tetap sama seperti halaman-halaman sebelumnya yaitu WSWDMA dan jawaban untuk mengetahui hewan apa itu, anak hewan apa itu ada di halaman berikutnya lanjut, untuk gambar di sampingnya ada gambar anak jerapa dengan kalimat tanya yang sama WSWDMA yang artinya anak hewan apakah aku kemudian jawabannya ada pada halaman berikutnya yaitu disana ada gambar anak jerapa bersama dengan indonya kemudian ada lagi nih gambar di sebelahnya ada gambar anak hewan lain tetapi lagi-lagi kalimat tanyanya sama persis dengan yang ada di halaman-halaman sebelumnya WSWDMA kemudian untuk mengetahui sebenarnya ini anak hewan apa itu ada di halaman selanjutnya ya ternyata dia adalah anak hewan anjing lalu lanjut disampingnya ada gambar anak hewan panda dengan lagi-lagi tulisan yang tertarik ulangi yaitu WSWDMA dan jawabannya ada pada halaman berikutnya yaitu ada gambar hewan anak panda bersama dengan indonya dan di bawahnya juga ada keterangan yang menjelaskan bahwa aku adalah anak panda disamping gambar hewan panda dan indonya ada gambar anak hewan zebra yang dia tetap konsisten dengan kalimat tanya WSWDMA dan jawabannya ada di halaman berikutnya yang menunjukkan adanya gambar anak zebra bersama dengan indonya setelah gambar anak zebra dengan indonya sebelahnya ada gambar lagi hewan yang berbeda namun tulisannya tetap sama WSWDMA nah untuk mengetahui jawabannya pasti ada di halaman berikutnya nah disitu ada gambar pinguin anak pinguin bersama dengan indonya yang dia ada pada satu lembar yang dia ada pada satu lembar polar bear ini adalah gambar hewan terakhir di cerita WSWDMA next ke halaman selanjutnya disitu ada gambar kumpulan hewan-hewan yang ada di dalam buku WSWDMA ini nah untuk yang di sebelah kiri disitu ada kumpulan anak-anak hewan dan disebelah kanannya adalah kumpulan induk-induk dari hewan yang ada di dalam tokoh buku WSWDMA yang menarik di halaman ini adalah orang tua dan anak dapat berinteraksi dan bekerjasama untuk mencocokkan gambar anak hewan dengan induknya dan kita sampai di halaman terakhir di halaman terakhirnya ini ada kumpulan anak hewan yang ada di dalam buku WSWDMA dan disitu ada keterangan nama sebutan bagi anak hewan dalam bahasa Inggris nah setelah kita lihat bersama kalimat tanya yang ada di dalam buku cerita ini semuanya sama dan terus diulang dari awal hingga akhir WSWDMA 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 dan begitu seterusnya dari mulai gambar buru hantu hingga gambar buru hantu nah buku cerita yang seperti inilah yang disebut predictable book jenis question and answer nah buku ini digolongkan sebagai salah satu contoh buku prediksi atau predictable book karena dengan melihat beberapa halaman awal di dalam buku cerita tersebut kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelahnya seperti tadi kita melihat dari awal ada gambar anak hewan kemudian di halaman selanjutnya ada gambar anak hewan tersebut dengan hidupnya kemudian itu terus terjadi beberapa kali sampai kita itu hafal dan kita berpikir oh setelah ini ada gambar anak hewan itu bersama dengan hidupnya seperti itu dan untuk buku BBMA ini sendiri sangat cocok dan sangat direkomendasikan untuk dibacakan ke anak usia 0-23 bulan alasan yang pertama adalah karena kalimat yang ada di dalam buku cerita ini sangat simple sangat sederhana sangat pendek sehingga mudah untuk dipahami anak ketika orang tua membacakan lalu alasannya kedua karena anak usia 0-23 bulan sudah mampu untuk membedakan gambar-gambar tertentu dan yang ketiga didukung pula adanya perbedaan warna untuk masing-masing hewan di setiap halaman buku gooseberry mpai jadi sangat cocok untuk dibacakan ke anak usia 0 sampai dengan 23 bulan oke sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf perbedaan dan kesalahan dan perkataan saya jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dan komen juga jika teman-teman ada saran untuk saya dan pastinya jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya oke sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih